Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman Kita akan membahas berita Covid-19 yang ada di Indonesia Dan juga berita yang sedang viral Dan menjadi perbincangan publik Yaitu Perpres Pak Jokowi Tentang kenaikan iuran BPJS Yang kembali digugat oleh warga Namun sebelum lanjut Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Intro Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Bapak Ahmad Yuryanto Dalam konferensi PES di Geraha BNPB Jakarta Hari Jumat 15 Mei 2020 Menyatakan teman-teman Bahwa masih ada penularan virus corona di masyarakat Yang menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia ini Masih terus bertambah Berdasarkan data yang masuk hingga Jumat teman-teman Pukul 12.00 Ada 490 kasus baru Covid-19 Dalam 24 jam terakhir ini Penambahan itu teman-teman Menyebabkan total ada 16.496 kasus Covid-19 di Indonesia Sejak kasus itu diumumkan pada 2 Maret 2020 Kemudian yang dirawat ada 11.617 orang Kemudian yang meninggal dunia ini ada 1.076 orang Sedangkan yang sembuh teman-teman ada 3.803 orang Nah sementara itu teman-teman Kalau kita melihat sebaran di beberapa provinsi yang sudah terkonfirmasi Kita ambil sampel saja 4 provinsi teman-teman Di Jakarta ada 5.774 kasus Jawa Timur ada 1.921 kasus Jawa Barat ada 1.596 kasus Jawa Tengah ada 1.109 kasus Nah teman-teman Kalau kita melihat data ini Rasanya penyebaran Covid-19 di Indonesia Ini belum ada tanda-tanda akan segera berakhir Sementara itu teman-teman Kalau kita lihat Negara-negara tetangga seperti di Thailand Ini pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Melaporkan tidak ada kasus baru Covid-19 Selain nihil kasus baru Negeri Gajah Putih itu juga Ini melaporkan tidak ada tambahan korban Akibat virus Corona Jadi tidak ada yang meninggal karena virus Corona Laporan ini merupakan pertama kalinya Thailand Mencatat nihil kasus baru sejak Corona pertama kali Ini ditemukan di sana pada 13 Januari 2020 Jurubicara Pusat Administrasi Situasi Covid-19 Thailand Mengatakan Nihilnya laporan Kasus baru membuat Thailand tercatat memiliki 3.017 kasus Sejauh ini sebenarnya 56 pasien ini dilaporkan meninggal dunia Dan 2.844 ini dinyatakan sembuh Ini Thailand teman-teman yang dengan daya upaya ini bisa mengatasi Pandemi virus Corona di negaranya Lalu teman-teman bagaimana dengan di Indonesia Menurut saya ini tergantung pada pimpinan yang tegas dan terukur Dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia Kemudian setelah pemimpinnya Kemudian rakyatnya yang berupaya untuk mengikuti protokol kesehatan Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Jadi yang utama teman-teman menurut saya adalah pimpinannya harus tegas Karena beliau yang pegang kekuasaan Dan yang kedua adalah rakyatnya Itu menurut saya teman-teman Karena rakyat tentu akan mengikuti pimpinannya Nah teman-teman selain berita Covid-19 yang ada di Indonesia Ini ada juga berita yang cukup menarik untuk kita simak Terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Juli 2020 Kalau kita baca di CNBC Indonesia Ada berita yang cukup memberikan harapan baru Agar iuran BPJS ini tidak naik Ini kalau berhasil Ada judul di CNBC teman-teman Perpres kenaikan iuran BPJS kesehatan Jokowi digugat lagi Kemudian kalau kita baca di medcom.id Ada berita yang juga berjudul Perpres kenaikan iuran BPJS kesehatan Bisa digugat di mahkamah akun Tentu menggugat kepres ke pengadilan itu adalah sah-sah saja Menurut saya teman-teman Itu hak setiap warga negara Jika ada sebagian masyarakat Yang keberatan dengan perpres Pak Jokowi Yaitu dengan menaikan iuran BPJS kesehatan Ini adalah tentu saja hak mereka Dan akhirnya ini memang terjadi teman-teman Perpres Pak Jokowi nomor 64 tahun 2020 resmi digugat Kantor advokat, soleh, dan partner Ini mengajukan pendaftaran gugatan uji materi Ke mahkamah akun atau MA melalui pengadilan negeri Surabaya Pada hari Jumat 15 Mei 2020 Kantor advokat, soleh, dan partner Ini adalah Muhammad Soleh Ini optimis teman-teman Gugatannya kembali akan dikabulkan oleh mahkamah akun Sebelumnya dia juga turut serta dalam gugatan uji materi Perpres nomor 75 tahun 2019 Yang dikabulkan oleh mahkamah akun Jadi secara spesifik Uji materi diajukan terkait pasal 34 Ayat 1 sampai ayat 9 Yang mengatur terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan Advokat, soleh, dan partner menegaskan bahwa pasal tersebut Tetap akan memberatkan masyarakat Apalagi teman-teman saat ini Pandemi virus corona sedang mewabah di Indonesia Banyak toko, usaha, pabrik ini yang gulung tikar Usaha banyak yang tidak jalan Daya beli masyarakat menurun PHK juga terjadi di mana-mana Alasan pemerintah kemarin memang mengatakan teman-teman Kenapa iuran BPJS ini dinaikan Semua agar menjaga keberlangsungan BPJS Agar terus bisa melayani masyarakat Dan tetap berjalan BPJS bisa membayar tunggakan ke rumah sakit Ataupun membayar ke apotek Dan bisa melayani masyarakat dalam hal kesehatan Itu alasan pemerintah kenapa iuran BPJS itu dinaikan Padahal kenaikan itu memberatkan masyarakat Untuk diketahui teman-teman Berdasarkan perpres 64 tahun 2020 Per 1 Juli 2020 Iuran BPJS disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas 1 Rp100.000 untuk kelas 2 Dan Rp42.000 untuk kelas 3 Yang sebelumnya Iuran BPJS kesehatan ini mengikuti perpres Nomor 75 tahun 2019 Yaitu Rp160.000 untuk kelas 1 Rp110.000 untuk kelas 2 Dan Rp42.000 untuk kelas 3 Menurut saya Iuran yang di perpres yang baru ini Diterbitkan Pak Jokowi memang Ini memberatkan masyarakat Misalnya dalam satu keluarga Teman-teman ada 5 orang Ikut kelas 2 Berarti tiap bulan harus membayar Rp500.000 Padahal dalam satu bulan tersebut Atau dalam bulan ini Tidak sakit Dan tidak berobat Namun harus kehilangan uang Rp500.000 Sampai Rp1.000.000 Yang mana keluarga tersebut Tidak menggunakan manfaat kesehatan Selama satu atau dua bulan Maka tidak perlu ke rumah sakit Lalu siapa yang diuntungkan dalam kasus ini Maka dalam prinsip kerjasama itu Harusnya saling adil Jadi win-win solution Semua menerima dengan senang hati Kalau dilakukan dengan adil Saya sendiri ingin BPCS kesehatan Tentu tidak naik Teman-teman Seperti pada era Pak SBY Dimana sistem jamian kesehatan Ini terjangkau oleh semua masyarakat Semua kalangan Ini menurut pendapat saya Agar BPCS iurannya itu Tidak naik Ini akan membantu masyarakat Di tengah pandemi virus corona Itulah teman-teman Pembahasan kita Terkait perkembangan virus corona Yang ada di Indonesia Dan juga Mengenai kenaikan iuran BPCS Yang kembali digugat oleh Warga negara Indonesia Nah bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar bawah ini Karena komentar teman-teman Ini akan sangat membantu Dan mencerahkan Kepada pemirsa yang lain Dan terakhir teman-teman Jangan lupa untuk tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax